Halo teman-teman, investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya ingin coba sharing sedikit tentang sektor retail. Jadi retail lebih ke fashion juga ya. Karena kita tahu sendiri di era pandemi covid-19 seperti sekarang ini, banyak banget toko-toko fashion itu tutup ya. Bahkan di Tanah Abang sendiri yang pusat fashion ya, itu omsetnya turunnya cukup signifikan. Nah kira-kira dari perusahaan-perusahaan di Bursa Effect Indonesia ini ya, yang retail fashion itu mana yang sekarang cukup menarik untuk kita perhatikan. Nanti akan saya bahas dengan menggunakan aplikasi Stockbit ya. Dan nanti kita akan melihat kira-kira saham-saham mana yang cukup menarik, apakah bisa bertahan di era pandemi covid-19 ini, mana yang paling profitable dan mana yang paling murah. Akan saya bahas setelah yang satu ini. Nah jadi kita akan mulai ya. Jadi ada 4 saham yang akan saya bahas di sini. Kalau misalnya kita perhatikan ada Ramayana, ya RALS kodenya, lalu ada MAPA. MAPA ini MAP Aktif. MAP Aktif, ada Planet Sport, ada Sport Station, ada Golf House. Dan juga ada Matahari ya. Matahari ini kodenya LPPF, ini grupnya grup Lipo, dan Zone adalah Main Zone. Jadi buat kalian yang suka shopping, pergi ke mall, ada Main Zone, nah ini kode sahamnya Zone. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan yang namanya valuasi. Kita tahu sendiri yang namanya lagi masa-masa susah, itu valuasi biasanya akan cenderung murah. Kita akan melihat dari sisi price to book value ratio-nya. Sebenarnya mana sih yang paling murah sekarang ya. Nah kalau misalnya kita lihat dari grafiknya, nah ini dia, yang paling murah itu sebenarnya si Ramayana. Ya Ramayana ini price to book value ratio-nya 0,97 kali, dan yang paling mahal tetap si Matahari. Matahari 2,97. Kalau misalnya kita lihat secara grafik ke belakang ya, LPPF ini memang cenderung mengalami harga premium, yaitu karena memang perusahaan ini rajin banget bagi dividen waktu itu, sekitar 300-an per lembar ya. Tapi tiba-tiba di tahun 2020 ini absen, jadi udah gak bagi dividen sama sekali, dan terakhir LPPF mencatatkan kerugian. Sehingga boleh dikatakan, sekarang harganya juga masih mahal, karena rugi dan tidak membagikan dividen. Sementara untuk MAPA ini di PPV 2, 2,03 dan juga ZONE itu di 1,28. Ini untuk valuasinya ya, dari sisi price to book value ratio. Kalau misalnya kita lihat dari market cap-nya, market cap-nya itu paling besar sebenarnya adalah MAPA. Yang kedua terbesar adalah RALS, lalu diikuti dengan LPPF dan juga ZONE. Nah lalu kita akan melihat kira-kira seperti apa profitability dari masing-masing emiten ini. Karena kebanyakan masih mengalami rugi ya, jadi net profit margin kebanyakan negatif nih. Jadi kita lihat gross profit marginnya terlebih dahulu. Dari sisi gross profit margin kita tarik 5 tahun aja ya. Kita tarik 5 tahun. Nah disini yang paling menguntungkan dari gross profit margin itu sebenarnya LPPF. LPPF ini boleh dikatakan gross profit marginnya bagus banget, sehingga ya mereka dulu dihargain dengan harga premium. LPPF yang kedua paling bagus adalah ZONE. Main ZONE ini 48,5%. Ini tertinggi di 60% ya, cuma drop. Lalu berikutnya ada RAMAYANA 43% dan berikutnya ada MAPA di 30,3%. Walaupun sebelumnya MAPA ini diatasnya RAMAYANA. Ya kenapa bisa diatas RAMAYANA? Karena kalau kita perhatikan, MAPA ini ya produknya banyak yang premium juga. Seperti Golf House, lalu ada Sport Station, dan juga Planet Sport. Oke, dari sisi gross profit margin seperti itu, cuma kita akan melihat kira-kira secara histori, net profit margin perseroan mana nih yang paling menarik. Kita tarik 5 tahun supaya lebih kelihatan. Nah, kalau misalnya kita lihat secara historinya, sebenarnya net profit margin yang paling bagus itu tetap si LPPF atau si Matahari. Jadi memang Matahari itu dulu boleh dikatakan wonderful company ya, karena cash conversion cycle yang negatif, jadi itu margin gede ya kan, dividen bagus, free cash flow tinggi, nah cuman ada pandemi, dan juga terakhir mataharimall.comnya itu kalau nggak salah skala saing ya, jadi yaudah harus ditutup, dan sekarang mereka mulai beralih ke matahari.com, tapi tiba-tiba ada pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, lalu yang net profit margin paling bagus kedua, itu ada di RAMAYANA. Ada di RAMAYANA, lalu ZONE, lalu yang berikutnya si MAPA. Oke, demikian dari net profit margin, lalu kita akan melihat dari return on equity-nya. Return on equity kita mesti lihat dari historinya, karena sekarang dia lagi rugi, jadi kita nggak bisa bandingin. Kita tarik aja langsung ke 5 tahun, dan yang paling premium di sini ya, return on equity-nya adalah si LPPF, atau si Matahari, karena memang mereka dapat net profit, lalu mereka bagikan seluruhnya kepada pemegang saham, makanya waktu itu dividennya besar banget sebenarnya, sekitar 320-an ya. Dan sekarang, tidak bagi dividen, karena rugi. Lalu yang berikutnya, return on equity paling bagus itu, boleh dikatakan si MAPA. ROE-nya bagus, lalu ZONE, dan juga RALS, ya beda-beda tipis semuanya ya, return on equity-nya. Nah, sekarang kondisi berbalik, dari yang tadinya bagus, buat Matahari, sekarang Matahari jadi paling jelek. Ya, Matahari jadi paling jelek. Lalu berikutnya kita akan melihat, cash conversion cycle. Nah, cash conversion cycle ini, kita melihat seberapa cepat sih, retail-retail ini, mengkonversi bisnisnya, menjadi cash. Ya, jadi jualan barang kan, dihutangin, terus terima cashnya kapan, berapa lama gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, ZONE ini parah banget ya. ZONE ini bisa sampai 1000 hari. 1000 hari, jadi butuh 3 tahun, mereka baru terima cash. Lalu kalau misalnya si MAPA, ini butuh sekitar setahun, mereka terima cash. LPPF 243 hari ya, jadi lama juga sih sebenarnya. Dan yang paling cepat, ini di Ramayana, RALS. RALS ini, sempat minus juga ya. Jadi memang, di kondisi pandemi COVID-19, seperti sekarang ini agak susah nih, para retail fashion ya, karena penerimaan cashnya, jadi lama banget. Nah, jadi kita moga-moga sih, pandemi udah cepat berakhir, terus mereka mulai balik lagi ke bawah nih. Oke, jadi berikutnya, setelah kita ngomongin cash conversion cycle, kita akan ngomongin solvensi ratio. Jadi di sini adalah kuncinya sih sebenarnya, karena di era pandemi seperti sekarang ini, yang penting adalah survive terlebih dahulu. Kalau misalnya pandemi gak selesai-selesai gitu, terus mereka gak bisa survive, ya otomatis kita pegang sahamnya ya percuma gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka bisa survive, terus banyak yang collapse, atau banyak yang bangkrut, otomatis nanti mereka akan mengambil market share, dari pemain-pemain yang bangkrut tersebut. Jadi di sini kita akan melihat dari sisi current ratio, dan debt to equity ratio terlebih dahulu ya. Nah ini, current rasionya, kalau misalnya kita perhatikan, si Ramayana itu paling sehat, 4,29 kali, dan yang paling gak bagus itu si LPPF ya, 0,84 di bawah 1 itu udah sebenarnya gak direkomen banget ya, gak direkomen, terus mapa dan juga zone masih di atas 1, zone ini 1,5 ya diambang-ambang lah, jangan sampai dia tiba-tiba turun lagi ke bawah kan. Nah jadi kalau misalnya dilihat dari sisi current ratio, yang punya potensi paling tinggi untuk survive, itu adalah si Ramayana. Ya adalah Ramayana. Lalu kalau misalnya kita lihat dari debt to equity ratio-nya, nah ini dia, debt to equity ratio, yang paling sehat itu adalah Ramayana ya, karena 0, jadi gak punya hutang, jadi kemungkinan bangkrutnya itu kecil banget ya, kecil banget. Dan di sini DER yang paling besar itu LPPF, meningkat ya karena ada aplikasi PSAK terbaru, sehingga DER-nya meningkat cukup tajam. Lalu yang so-so ya ada zone dan juga mapa. Cuma di sini yang paling survive, yang paling bisa survive itu adalah si Ramayana. Baik dari sisi current ratio dan juga dari sisi debt to equity ratio. Lalu kalau misalnya kita mau lihat dari dividennya, ya pembagian dividennya seperti apa sih? Dividen yield ya. Nah ini dia. Jadi dividen yieldnya sebenarnya LPPF ini paling tinggi ya, paling tinggi pembagian dividennya. Nama apa dan zone gak bagi dividen, RALS bagi dividen sekitar yieldnya 8, sekian persen. Cuma kalau misalnya kita perhatikan si LPPF, tadi kan karena rasio rendah, udah gitu yang namanya debt to equity ratio-nya juga tinggi, dan sekarang perusahaannya mengalami rugi, jadi tahun ini mungkin tahun depan juga LPPF belum membagikan dividennya kepada pemenggang saham. Jadi dividen yield yang ada di sini mungkin gak akan terrealisasi gitu untuk setahun, dua tahun ke depan. Nah jadi untuk Ramayana mungkin masih bisa, cuman mungkin ada bagusnya manajemen tidak membagikan dividen terlebih dahulu. Ya untuk jaga-jaga ya, karena kan kita gak tahu nih kira-kira pandemi ini bisa selesai cepat atau mungkin berkepanjangan. Jadi kalau misalnya kita mau lihat dari sisi cash flow from operation-nya, ini sebenarnya mana sih yang paling bagus, yang paling sehat dari 5 tahun terakhir nih. Dari 5 tahun terakhir, zone ini boleh dikatakan kurang gitu bagus ya, cash flow from operating-nya, karena dia tipis-tipis di area minus. Nah sementara yang paling bagus itu LPPF sebenarnya, makanya dividennya selalu besar, ya dividen selalu besar, lalu ada Ramayana, ini Ramayana juga bagus kedua, lalu juga ada MAPA, ya MAPA disini. Nah jadi kalau misalnya, kita ambil kesimpulan, perusahaan-perusahaan retail ini sekarang memang lagi di tengah kesulitan yang sangat hebat ya, karena adanya pandemi COVID-19 ini. dan kita lebih baik cari perusahaan yang survive terlebih dahulu. Dan kalau misalnya kita ambil kesimpulan dari yang tadi kita analisa, Ramayana itu punya chance, punya kesempatan untuk survive yang paling besar. nah jadi punya chance yang paling besar, nanti kedepannya kalau udah selesai pandeminya, ya otomatis nanti Ramayana bisa mendapatkan market share yang lebih besar, laba lebih besar, omset juga lebih besar. Oke jadi demikian, sedikit sharing tentang sektor retail. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe, dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi. Sampai ketemu di video berikutnya.